Oke selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Lonsaf Ultra Meloporkan dari Kabupaten Dekang Saat ini saya berada di kantor KPU Dekang atau Komisi Pemilihan umum Sudah menghadiri langsung Kegiatan KPU Yakni Uji publik Soal rancangan penataan Daerah pemilihan Dan alokasi kursi anggota DPRD Pemilu Tahun 2024 Jadi Seperti yang kami beritahukan sebelumnya Bahwa Terima kasih KPU Beberapa hari yang lalu Ini juga sesuai dengan amanah Yang diatur oleh Undang-undang KPU Namun Tidak penting untuk mengubah Tidak penting untuk mengubah DAPIL Karena Idealnya Konsep DAPIL pada Pemilu 2019 itu masih terbilang cukup ideal Dan terbukti juga pada perubahan DAPIL 2019 Yang lalu itu terbukti ada perwakilan dari salah satu kejamatan yang Dulunya tidak ada Anggota DPRD nya sekarang sudah terwakil Di hari ini Dihadiri oleh Sejumlah toko masyarakat Kemudian ada juga Anggota 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 Yang sempat hadir Kemudian ada juga Anggota Pemiluas Jaman Ini Anggota Yang sudah Yang sudah Dabukti Dan Sesungguhnya Pemiluas Jaman Ini kita sudah Mengambil Sudah Sudah Beri berkesimpulan Bahwa seperti ini Kemudian dari Anggota Pemiluas Jaman Dan Pemiluas Jaman Berkaitan Dengan Tahapan Kerajaan Tantin Dan Alkansi Kursi Nah Hari ini Merupakan Untuk dari Keringatan Panjang Yang sudah Keringatkan Berkaitan Beberapa Oster Yang lalu Terus Besok Adalah Tahapan Binalisasi Jadi Pasti kita Berkaitan Hari ini Kami akan Melakukan Binalisasi Besok Anggota Pemiluas Lalu Kemudian Kami akan Kini Kami akan Kami akan Kami akan Kami akan Kami akan Saya Informasikan Bapak Ibu Sini Bahwa Adalah Pelakukan Penataan Laki Dan Kursi Untuk DPRT Komit Kota Ada Beberapa Tahapan Yang Kita Melakukan Belas Akan Dekat Lalu Yang pertama Adalah Melakukan Bapak Koordinasi Yang kedua Adalah Melakukan FGD Lalu Kemudian Anggapan Masyarakat Lalu Kemudian Kepati Sekarang Kemudian Setelah Ini Kami akan Dinalisasi Hancangan Kemudian Dikirim Ke KB Provinsi Seserahkan Kemudian KB Provinsi Akan Melakukan Pencermatan Setelah Itu Akan Dikirim Ke KB Leli Kemudian Konsultasi KDPLRI Komisi Luas Setelah Itu Baru Sampai Pada Penisapan Kalau Setelah Kapan Baru Kita Sekerisasi Kembali Penisapan Bahwa Inilah Memang Resetanya Panjang Sehingga Keputu KPU Menyatakan Berharap Bahwa Pertama-pertama Yang akan Dilakukan Kemarin Kemarin Ini Bisa Menjadi Sejahtera Komis Kami Dan Itu Menyusun Tiga Opsi Lantai KPU Karena Kecuali Dengan Keputusan KPU Bahwa KPU KPU Tidak Boleh Dihuskan Dapil Tuna Harus Dihuskan Tiga Rencana Dapil Dengan Tetap Mempersimalkan Yang Pertama Dapil 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 2015 Sehingga KPU Punya Petatan Punya Cetatan Walaupun Mujian Usang Kerajaan Inas Kayak Kami Buat Dan Sehingga Informasi Bahwa Kami Sudah Menggunakan Pajian Terhadap Cargat Yang Sederhana Bidu Masyarakat Dalam Media Dan Sederhana Dan Sederhana 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 Cargat Sederhana Terima kasih telah menonton!